Kasih di antara remaja jilid 21. Apakah Chia Hansin seorang patriot? Kurang lebih 20 tombak mereka merayap, tibalah mereka pada sebuah ruangan yang besar dan di situ terdapat sinar terang. Sinar ini sebetulnya takkan cukup untuk menerangi ruangan itu, karena cahaya matahari yang menembus celah-celah batu karang hanya sedikit. Akan tetapi, pada dinding itu terdapat puluhan batu yang mengeluarkan cahaya, atau sebetulnya yang memantulkan sinar matahari, membuat cahaya itu menjadi berlipat kali terangnya. Ketika Hansin memandang, ternyata bahwa batu-batu itu adalah batu-batu permata yang amat besar, yang dipasang begitu saja pada dinding karang. Akan tetapi perhatiannya tidak tertuju kepada kemewahan yang gajil ini. Ia memandang ke depan dan melihat bahwa orang yang tadi mengeluarkan suara, ternyata adalah makhluk yang hampir tidak menyerupai orang lagi. Tubuhnya sudah melengkung ke depan sampai dagunya hampir menyentuh tanah, mukanya kerut-merut tanda usia yang sangat tua dan kulitnya hitam seperti tanah. Rambutnya sudah habis dan kepala itu sekarang tertutup kocoran-kocoran menghitam. Ia tidak berpakaian lagi, hanya di bagian bawah tertutup akar-akar pohon yang dibelit-belitkan. Kedua tangannya panjang seperti tangan kera. Orang mengerikan ini sedang berdiri membungkuk sambil tertawa-tawa, sedangkan bokhang menghadapinya sambil memandang tajam. Bokhang mengingat-ingat, kemudian ia berseru heran. Bukankah kau tailek kwei, setan bertenaga besar, kuilok hehehe, matamu masih awas. Hehehe, orang si bok, kau mengagulkan diri sebagai keturunan jenghiskan. Akan tetapi sekarang kau mengekor kepada orang mancu, menjilat-jilat pantat seperti anjing. Aha, lebih rendah daripada anjing, hehehe, bangsat. Kau berani memaki aku mengandalkan apa bentak bokhang sambil menerjang maju. Kedua tangannya bergerak dan terdengar angin pukulan bersiutan menyambar ke arah kakek bongkok yang bernama kuilok itu. Kakek bongkok itu biarpun tubuhnya sudah bercacat, namun gerakannya gesit sekali. Tadi di dalam gelap ia mampu mengelak dari serangan bokhang, akan tetapi di tempat terang tak mungkin ada orang dapat mengelak dari serangan tokoh besar ini, dan jalan satu-satunya hanya menangkis. Kuilok agaknya maklum akan hal ini, maka ia pun lalu menggerakkan kedua tangannya yang panjang untuk menangkis. Bleduk dalam pertempuran antara tokoh-tokoh persilatan yang besar, tidak mungkin lagi mengandalkan kegesitan untuk mengelak. Serangan-serangan yang dilakukan terlampau lihai dan berat, sehingga jalan satu-satunya hanyalah menindih pukulan itu dengan tangkisan. Siapa yang lebih lihai silatnya, lebih menguntungkan kedudukannya. Maka dalam pertempuran pertama ini, biarpun kedudukan kuilok lebih menguntungkan karena gerakan atau jurusnya memang aneh sekali, namun ia kalah tenaga luakang. Ketika dua pasang tangan bertemu, tubuh kuilok terlempar ke belakang sampai membentur dinding karang, sedangkan tubuh bokhang juga hampir terpelanting ke belakang. Hebat tenagamu seru kuilok. Setan, jurus apa yang kau gunakan tadi seru pula bokhang kagum sekali. Tiba-tiba tubuh kuilok yang terbentur karang itu membalik seperti sebuah bola karat dan tahu-tahu dengan gerakan lebih aneh lagi sambil terkepeh-kekeh ia menyerang ke arah kempungan bokhang. Racun utara ini kaget sekali biarpun ia menggunakan hawap pukulan menangkis, namun pukulan itu masih terus menyelonong dan hampir saja perutnya kena disodok. Sekuat tenaga ia menangkis. Betul sodokan tangan kanan kuilok dapat ia pukul sampai kuilok meringis kesakitan, namun tangan kiri kuilok yang melakukan serangan mendadak dan tidak terduga-duga itu tahu-tahu telah mampir di leharnya. Plak tanda seru aduh tanda seru teriakan aduh ini keluar dari dua mulut. Bokhang merasa lehernya sakit dan pandang matanya berkunang ketika leher itu kena dipukul. Baiknya sinkang di tubuhnya sudah kuat sekali sehingga ia dapat menyalurkan tenaga ke arah yang dipukul dan tidak menderita luka berat. Adapun kuilok mengaduh karena selain tangan kirinya serasa memukul baja, juga tangan kanan yang ditangkis keras tadi menjadi bengkap. Kau menggunakan ilmu silat siluman Bokhang berseru lagi, marah. Hei hei hei, Pak Tianto kena ku pukul. Hei 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 kuilok berseru kegirangan. Akan tetapi ia tidak dapat bergirang terus karena bagaikan seekor singa menubruk, tahu-tahu Bokhang sudah menerjangnya dengan kedua tangannya. Kuilok juga mementang kedua tangan dan di lain saat dua pasang tangan itu sudah saling cengkeram dan saling dorong melihat kedua orang kakek ini bertempur. Halsin menjadi gelih hatinya. Kenapa mereka berkelahi seperti dua orang bocah sedang bergelut saja? Sama sekali tidak indah dilihat, lebih indah kalau Beng bersilat dan bertempur menghadapi lawan. Sekarang mereka saling cengkeram tangan, apa-apaan ini? Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat keadaan kuilok tergencet dan terdesak hebat sekali. Tidak saja dari ubun-ubun kepalanya keluar ruat putih, juga mukanya makin lama menjadi makin hitam dan dari mulutnya sebelah kiri keluar darah. Perasaan kasihan timbul di hati Halsin. Terlalu sekali Bokhang, pikirnya. Sudah terang bahwa kakek Bongko ini adalah penghuni Guha, berarti tuan rumah. Masa ada tamu begitu kurang ajar mendesak dan menyerang tuan rumah, bahkan hendak membunuhnya? Ia segera meloncat ke belakang kuilok, dan mendorong kedua pundak kuilok. Ia sekarang sudah tahu kera menyalurkan sinkang, maka begitu ia mengerahkan perhatian dan mengempos semangat. Kedua lengannya menjadi hangat dan di dalamnya mengalir hawa sinkang yang bukan main hebatnya. Kuilok merasai ini. Dari pundaknya datang hawa sinkang seperti air membanjir, melalui kedua lengannya terus ke depan. Ia girang sekali dan juga heran, maka cepat ia menyalurkan hawa ini untuk menggempur lawannya. Apa ini tanda tanya Bokhang berseru kaget, akan tetapi justru inilah yang mencelakakannya. Ia tidak mengira bahwa akan datang serangan pembalasan dengan hawa sinkang begini kuatnya, maka tadi. Ia telah membuka mulut saking herannya. Begitu ia bicara, pertahanannya mengurang dan ini hebat akibatnya. Andai kata ia mengempos seluruh tenaga dan semangatnya, belum tentu ia akan kuat menahan. Sekarang ia merasa tenaga itu mendorong terus, membuat tenaganya sendiri membalik dan menghantam ke arah pundak dan dadanya. Selaka tanda seru tubuhnya terpental bagaikan dilontarkan ke belakang dan ia roboh pingsan. Dari mulut, hidung, dan telinganya keluar darah. Hei hei hei, Pak Tiantok yang lihai mampus di tanganku. Hei hei hei, Wilok menyambar ke depan, tangannya diangkat hendak memukul kepala Bokhang. Tiba-tiba tangannya itu tak dapat digerakan dan ternyata telah dipegang dari belakang oleh Honsin. Loh Ciam Pual, harap jangan membunuh orang, kata Honsin. Kakek Bongko itu membalikan tubuh dan memandang Honsin dengan matel, terbelalak. Siapa bilang dia orang? Dia ini iblis, dia siluman jahat. Ah, kau tidak tahu betapa jahatnya dia. Entah sudah berapa banyak patriot-patriot perkasa tewas di tangan Pak Tiantok Bokhang. Dia keturunan Jenghis Khan dan bangsa Mongol menjajah negara kita seratus tahun lebih. Sekarang dia membantu bangsa mancu yang datang menjajah dan memperbudak bangsa kita. Ah, bocah sucia. Kalau benar kau ini cucu pahlawan Cia Huygan seperti pentakuanmu terhadap Pak Tiantok tadi, kalau benar kau putra tai hiap Ciasan pejuang rakyat yang mulia, kenapa kau melarang aku membunuhnya? Sebetulnya, kau lah sebagai keturunan Cia Huygan yang malah harus turun tangan membunuh Cia Hanam ini Honsin menggeleng kepala. Keliru, lo Ciam Pua. Membunuh tidak sama dengan membunuh eh, ngacau. Apa bedanya membunuh dan membunuh? Jangan kau coba membadut, yang kemaksudkan, membunuh musuh dalam perjuangan jauh sekali bedanya dengan membunuh orang karena kebencian, apalagi kalau orang itu sedang pingsan tak dapat melawan. Kalau kau membunuhnya dalam keadaan seperti sekarang, berarti lo Ciam Pua seorang pengecut setan. Kakek Bongko itu menerjang hendak menyerang Honsin yang sama sekali tidak menangkis atau mengelak, akan tetapi pemuda ini memandang dengan sepasang matanya yang bersinar-sinar. Kakek itu tiba-tiba mengeluh dan mengurungkan niatnya menerjang. Matamu, matamu sama benar dengan matu Cia Huygan, akan tetapi luar biasa tajamnya. Kau, kau aneh. Bocah, nanti kita bicara tentang peninggalan pahlawan Lichu Seng. Akan tetapi iblis ini harus dikeluarkan dulu. Kakek itu lalu menyeret kedua kaki bokhang keluar terowongan, kemudian ia datang kembali ke ruangan itu dan tiba-tiba kedua tangannya memukul ke kiri, ke arah batu karang yang menonjol. Ia menggunakan seluruh tenaganya dan Honsin terkejut sekali ketika mendengar suara berdebukan keras dan lantai yang ia injak sampai tergetar hebat. Apa itu tanda tanya-tanya kaget. Kakek bongkok tertawa bergelak. Batu-batu gunung di atas tak terganjal lagi, merosot turun menutupi terowongan. Nah, kita sekarang aman dari gangguan orang luar. Habis, bagaimana kita bisa keluar? Tanda tanya. Bodoh siapa bicara tentang keluar? Kau dituntun oleh arwah kongkong dan ayahmu mendatangi tempat ini. Memang kitab itu adalah menjadi hakmu. Aku menjaga di sini sampai puluhan tahun dan sekarang, pada saat kau hendak menerimanya, kau bicara tentang keluar. Benar-benar tak tahu. Terima kasih lo, Chiam Pual. Apakah artinya ini semua? Aku tidak mengerti. Tailek KWI Kwi Lok menyambar tangan Hon Sin dan mengajak pemuda itu menuju ke ruangan lain di dalam kamar-kamar di bawah tanah ini. Ternyata ruangan ini cukup lega dan terang, malah di situ terdapat beberapa buah bangku batu yang kasar. Kau duduklah dan dengarkan ceritaku, kata si kakek. Tapi baru saja ia menjatuhkan diri duduk di atas bangku, tiba-tiba ia muntahkan darah segar dari mulutnya. Hon Sin melompat dan mencoba menolong, akan tetapi dengan isyarat tangannya KWI Lok melarang dia dekat. Uuh, uuh, jahat benar Pak Tiantok, keluhnya dan setelah beberapa kali muntahkan darah, pernafasannya baru dapat berjalan normal kembali. Iblis benar dia, dalam adu tenaga tadi ia telah memasukkan pukulan maut yang berbisa. Ah, dia begitu liai, siapa lagi kelakalau bukan kau lawannya? Uuh, Cia. Cia Kongcu, berjanjilah kelakau akan membalaskan ini, Hon Sin bingung. Kenapa tiba-tiba orang ini menyebutnya Cia Kongcu? Dia, dia pada saat terakhir telah berhasil melukaiku, aku takkan lama lagi hidup. Berjanjilah, kelak kau akan membalaskan ini, karena kasihan kepada KWI Lok, juga karena ia menjadi penasaran sekarang melihat kekejaman Pak Tiantok. Hon Sin tak dapat menolak permintaan orang yang sudah menghadapi kematian. Dia amat kuat dan liai, bagaimana aku dapat membalaskan dalam keadaan yang menyedihkan? Sambil terengah-engah, KWI Lok masih tertawa. Hehehe, kau, kau merendahkan diri, memang keturunan keluarga Cia Manusia aneh, tidak apa kau merendahkan diri, asal mau berjanji, aku berjanji, lo Ciam Pua. Kalau mungkin, kelak akan ku balaskan kau untuk melukainya, akhirnya Hon Sin berkata tenang. Ucapan ini menyenangkan hati KWI Lok dan ia lalu bercerita. Tai Lek KWI KWI Lok ini puluhan tahun yang lalu bukanlah orang yang tidak terkenal. Ilmu silatnya tinggi dan terutama sekali ilmu pukulannya yang disebut Tai Lek Jiu pernah mengegerkan dunia persilatan. Namanya tidak saja terkenal sebagai tokoh kengow yang berkepandayan tinggi, juga ia terkenal sebagai seorang pejuang rakyat yang gagah perkasa. Dia seorang patriot tulang yang selalu mengabdikan tenaga demi kepentingan rakyat dan negaranya. Seperti juga para orang gagah lain yang mencinta rakyat, KWI Lok juga amat tidak senang melihat kelaliman Kaisar dan para pembesar kerajaan Beng, biarpun kerajaan ini dipegang oleh bangsa sendiri. Kaisar Beng yang terakhir membukan boneka belaka yang hidupnya hanya untuk menurutkan hawa nafsu, bersenang-senang dengan para selir tanpa menghiraukan penderitaan rakyatnya. Yang berkuasa adalah para taikam yang boleh dibilang menguasai kendali pemerintahan. Korupsi meraja lelah, sogok dan suap menjadi kebiasaan yang mendarah daging, yang berpangkat mengandal kedudukannya, yang kaya mengandalkan harta bendanya. Selakalah rakyat kecil yang miskin karena mereka tidak mempunyai andalan. Petani-petani miskin digencek oleh tuon-tuon tanah yang Di lain pihak juga diperas oleh para pembesar setempat dan memindahkan tekanan itu, tentu saja, kepada para buruh-buruh taninya. Akhirnya pemberontakan tak dapat dicegah lagi. Pemberontakan kaum tani dan rakyat kecil yang sudah tidak kuat menahan lagi. Pemberontakan yang disebabkan oleh desakan perut yang kelaparan. Pemberontakan-pemberontakan inilah yang akhirnya menamatkan riwayat pemerintah kerajaan Beng, yang diakhiri dengan pembunuhan diri oleh kaisar terakhir, yaitu kaisar Chungchen di Bukit Chengsan di belakang istananya. Li Chuseng adalah seorang di antara pemimpin-pemimpin pejuang rakyat yang paling terkenal. Dengan gagah berani Li Chuseng memimpin barisan petani, barisan rakyat kecil. Dalam barisan inilah termasuk tailek KWI Kwi Lok yang menjadi tangan kanan Li Chuseng pula. Kwi Lok mengalami suka duka memimpin rakyat itu, malah ikut pula menderita ketika Li Chuseng dikejar-kejar oleh Busem Kwi yang menjadi pengkhianat dan bersekongkol dengan bangsa mancu. Kwi Lok ikut pula melarikan diri dan akhirnya, pada saat Li Chuseng menemui kematiannya, Kwi Lok mendapat tugas menyelamatkan sebuah peti berisi harta pusaka yang tadinya dipergunakan oleh Li Chuseng untuk membiayai perjuangannya. Di antara harta pusaka ini terdapat sebuah kitab pelajaran ilmu silat yang amat hebat, peninggalan Tatmo Chowisw yang paling rahasia dan yang selama ini belum pernah ada yang mampu mempelajarinya. Kitab ini terjatuh ke dalam tangan Kwi Lok yang menyembunyikan kitab di dalam gua rahasia di Luliang San. Kemudian Kwi Lok membuat peta dan memberikan peta itu kepada Chia Hui Gan, kawan seterjuangannya. Hanya kepada Chia Hui Gan seorang rahasia ini diketahui, karena bagi dunia luar, Kwi Lok sudah lenyap dan orang menyangka bahwa pendekar ini sudah tewas dalam pertempuran melawan orang-orang mancu. Demikianlah riwayatku yang singkat. Chia Kong Chu, Kwi Lok mengakhiri ceritanya dengan nafas memburu. Tadinya aku mengharapkan kedatangan ayahmu, Chia San. Kiranya aku harus menanti sampai puluhan tahun dan sekarang kau, Chiu Chui Gan, yang datang, agaknya roh kakakmu yang menuntun kau ke sini, Chia Kong Chu. Kaulah yang akan mewarisi ilmu silat tertinggi di dunia ini. Kau lihat, dahulu aku bukanlah lawan bohang si racun utara, akan tetapi sekarang, biarpun kalah kuat, aku dapat menghadapinya. Dan ini karena aku baru mempelajari seperseratus bagian dari kitab itu. Kau ternyata sudah memiliki luokang yang hebat, melebih kakakmu. Haha, kau akan menjadi seorang taihiap yang tidak ada bandingnya. Alangkah dirang hatiku, akan tetapi, aku tidak ingin menjadi taihiap, tidak ingin mempelajari kitab ilmu silat dari Tatmocosu. Ilmu silat tidak mendatangkan kebaikan bagi manusia, hanya alat untuk memukul, menyiksa, membunuh dan mencari permusuhan. Selama aku mempelajari kitab-kitab di Minsan, aku hidup aman dan tenteram. Akan tetapi begitu mengenal ilmu silat dan turun gunung, hanya permusuhan, perkelahian dan kejahatan saja ku dapati. Tidak, kuiloh ciam kual, aku masuk ke sini hanya karena aku sudah berjanji kepada bokongcu untuk membawa dia ke tempat pusaka disimpan. Setelah berhasil keluar dari sini, aku akan mencari adik perempuanku dan kuajak kembali ke Minsan, hidup damai di sana, kuiloh melongo. Benar-benar ucapan ini tidak patut keluar dari keturunan Cia Hui Gan dan Cia San, dua orang ayah anak yang terkenal sebagai pendekar-pendekar, sebagai pahlawan patrilat rakyat. Dan kau membiarkan kitab terjatuh ke dalam tangan orang-orang Keng Ho yang jahat masa bodoh. Makin sesat seseorang, makin besar malah petaka akan menimpannya. Hukum keadilan Tuhan akan mengatur semua itu, jawab Han Sin sungguh-sungguh. Kui Lok adalah seorang patriot, juga seorang sahabat setia dari Cia Hui Gan. Melihat sikap Han Sin, ia menjadi kecewa, sedih dan marah sekali. Tak disangkanya bahwa keturunan Cia Hui Gan akan begini lemah. Ia mengeluh dengan suara sedih, aduhai. Cia Hui Gan dan Cia San, alangkah menyedihkan, sia-sia saja kalian dahulu berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa untuk negara dan rakyat. Kiranya sekarang keturunanmu begini lemah, nama besarmu akan putus sampai di sini saja. Penghormatan terhadap keluarga Cia sekarang akan berubah menjadi penghinaan. Kui Lo Chiam Pua, siapa akan berani menghinaku? Penghormatan atau penghinaan orang tergantung daripada sikap kita sendiri. Kalau kita berpegang kepada kebenaran, siapa orang yang mau menghina Eheh, sudah dihina dan dipaksa mengantar sampai di sini, masih juga kau belum merasa betapa orang telah menghinamu. Apakah orang-orang seperti Bok Kong Chu, Bok Hang dan kaki tangannya tadi itu tidak menghinamu? Honsin menghela nafas. Harus ia akui bahwa semenjak turun gunung, yang ia hadapi hanyalah penghinaan-penghinaan dari orang-orang Kang Ou? Salahku sendiri, katanya. Itulah jadinya kalau aku berhadapan dengan orang-orang ahli silat. Kalau aku berdiam saja di Minsan, tidak nanti aku akan mendapat penghinaan. Oleh karena itu, aku akan mengajak adikku pulang saja ke Minsan, bodoh kau kuilok tak dapat menahan sabar lagi. Kalau kau dan adikmu pulang ke Minsan, apakah kau kira mereka itu tidak dapat mendatangimu dan menghinamu? Ketika ayah bundamu tewas, bukankah mereka itu pun berada di Minsan? Toh ada orang-orang jahat datang mengganggunya itulah kalau ayah suka mempelajari ilmu silat, Hansin coba membantah. Kau ini pemuda apakah? Jiwamu melempem. Kau tidak ada bedanya dengan seekor kacoal. Kau ingat diri sendiri saja, mana ada harganya untuk hidup. Apa kau kira dengan menjaga diri jangan sampai melakukan perbuatan jahat saja sudah cukup untuk membuat kau menjadi seorang kuncu? Huh, kutu buku yang mabok filsafat. Kau benar-benar lebih goblok daripada segala yang bodoh. Kaketmu seorang patriot gagah perkasa, ayahmu seorang pendekar dan pahlawan yang mulia. Kau ini orang apa? Lemah dan melempem, berjiwa tahu. Hah, muat aku mendengarmu, kau tidak patut hidup di dunia sebagai putra. Seorang patriot melihat kakek ini menjadi marah-marah bukan main, Hansin menjadi merah mukanya. Memang bukan ia tidak tahu tentang jiwa patriot, akan tetapi ia memang terlalu baik hati, terlalu lemah karena kekenyangan isi kitab-kitab filsafat kebatinan yang menyingkirkan batinnya jauh-jauh daripada segala kekerasan. Pemuda ini memang kurang gemblengan maka sekarang menghadapi Kui Lok, seorang patriot sejati yang jujur, ia merasa tertusuk dan menjadi malu sendiri. Aku memang muda dan bodoh, mengharapkan petunjuk Kui Lok Ciam Pui yang terhormat, katanya perlahan. Nah, itu baru ucapan seorang pemuda yang mengharapkan kemajuan. Kekenyangan buku-buku filsafat membuat kau menjadi sombong, membuat kau menjadi penerawang awang-awang, tukang melamun dan membangun istana-istana awan di angkasa. Perbuatan kebajikan bukan cukup dilakukan dalam lamunan, mengerti? Usir semua lamunan-lamunan kosong itu dan bertindaklah. Sebuah kebajikan kecil yang dilakukan jauh lebih berharga daripada seribu kebajikan besar yang hanya dilamunkan di dalam hati. Apa kau tahu apa kewajiban seorang manusia yang dilahirkan di dalam dunia menjadi seorang manusia yang menjauhkan kejahatan memupuk kebenaran? Pokoknya menjadi seorang manusia yang baik? Huh, apa artinya baik saja kalau tidak berguna? Kau boleh menjadi seorang yang suci, tidak pernah melakukan kejahatan, akan tetapi apa artinya kalau kau tinggal di dalam hutan, jauh dari manusia. Hidup demikian itu tidak ada gunanya, lebih baik mati. Paling-paling hatimu sendiri yang memuji-muji bahwakah seorang manusia baik, lalu kau menjadi sombong karenanya, merasa lebih bersih daripada orang lain. Uh, itu bukan sifat seorang kuncul sejati. Sebagai seorang ahli filsafat, kau tentu tahu akan sifat Tian bukan Tian maha kuasa, maha benar, maha suci, maha adil, pendeknya, kekuasaan tertinggi di alam semesta, cukup. Kalau kau sebut Tian itu maha benar dan maha adil, tentu Tian menyukai kebenaran dan keadilan. Nah, kau sebagai manusia harus membantu terlaksananya kebenaran dan keadilan di dunia ini. Di mana terjadi hal-hal tidak benar dan tidak adil, kau harus berani memberantasnya. Baik saja tanpa ada gunanya bagi orang lain, itu kosong namanya, bukan baik lagi. Kebajikan hanya dapat ditampung dengan jalan perbuatan yang berguna bagi sesama manusia. Pada masa ini, hukum manusia tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum alamnya itu siapa yang kuat dia menang. Selakalah kalau si kuat itu termasuk golongan jahat, tentu perbuatannya menjadi sewenang-wenang. Sebaliknya, kalau si kuat itu termasuk golongan baik, barulah terdapat keadilan. Maka, kewajiban mulah sebagai seorang pemuda untuk menggembeleng diri, memperkuat diri, kemudian mengabdi kepada keadilan dan kebajikan. Sekarang ini kejahatan meraja lelah, karena kekuasaan berada di tangan orang-orang sesat. Dunia kangong dikuasai manusia-manusia penjilat, manusia-manusia pengejar kemuliaan dunia seperti bokhang dan lain-lain. Kalau kau tidak memperdalam kepandaya ilmu silatmu, mana bisa kau menghadapi orang-orang seperti mereka kuilok berhenti sebentar untuk bernafas, karena tadi dalam keadaan bernafsu ia bicara tergesa-gesa dan nafasnya menjadi makin terengah-engah. Hansin mendengarkan dengan tertarik sekali. Baru sekarang ia mendengarkan filsafat yang baru baginya. Semua kitab agama dan filsafat yang pernah dibacanya, hampir semua menganjurkan kebajikan dalam bentuk kehalusan budi, yang menganjurkan dia selalu mengalah dan bersabar dalam segala hal. Sebaliknya kuilok ini menganjurkan kekerasan demi keadilan. Ini lain sekali. Kuilok menganjurkan kekerasan untuk merebut kekuasaan, bukan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, melainkan kekuasaan untuk mengatasi dan mengalahkan si jahat demi keamanan orang-orang yang tertindas. Kau seorang keturunan patriot sejati. Kongkong dan ayahmu adalah patriot-patriot tulen dan sekarang dengarlah baik-baik apa yang menjadi kewajiban seorang patriot. Seorang patriot adalah seorang pengabdi rakyat, seorang pembela negara dan bangsa. Kalau tanah air sedang diserang musuh, kalau tanah air sedang diancam oleh bangsa lain, seorang patriot harus membelanya mati-matian. Kalau rakyat sedang tertindas, seorang patriot harus membela dan melindungi rakyat kecil yang tertindas itu. Dalam melakukan tugas ini kepentingan pribadi harus dikesampingkan, bukan saja demikian, malah kalau perlu seorang patriot telah berkorban apa saja, berkorban harta, kesenangan pribadi, bahkan berkorban nyawa. Ucapan ini menggores dalam-dalam di hati Hansin. Memang ia sudah banyak membaca tentang patriot-patriot zaman dahulu, hanya dalam bacaan yang berupa sejarah itu tidak disertai nasihat-nasihat seperti ini. Ia mengangguk-angguk dan berkata, kurasa, lociampual, setiap orang memang harus bersikap demikian. Itulah kebajikan, huh, bicara gampang. Kalau hanya bersikap dan berpikir saja, apa artinya? Apa kau kira mudah melakukan semua tugas itu tanpa menggembeleng diri, tanpa memodali diri dengan kepandai yang tinggi? Bagaimana kau hendak membela negara? Bagaimana kau dapat mengusir musuh negara? Bagaimana kau dapat melawan-melawan penjajah angkara murka? Kalau kau melihat rakyat yang tertindas, diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang jahat yang memiliki kepandai yang tinggi, bagaimana kau bisa membela rakyat? Apakah hanya dengan omongan-omongan dan teori-teori muluk dari kitab-kitabmu kau akan bisa membuat orang-orang jahat itu tunduk? Huh, anak cia santai hiap, kau benar-benar perlu dibakar semangatmu, perlu dicuci otakmu mendengar ucapan yang penuh semangat dan dianggapnya penuh kebenaran itu, Hansin benar-benar tunduk hatinya. Serta merta ia menjatuhkan diri berlutup dan berkata, aku yang muda dan bodoh benar-benar bahagia sekali mendengar jangan lo ciam puol. Akan tetapi, kalau aku mempelajari ilmu silat tinggi, untuk menjadi patriot apakah aku harus melakukan pembunuhan-pembunuhan? Lo ciam puol, terus terang saja, sifat mudah membunuh sesama manusia dari orang Kang Oh benar-benar mengerikan hatiku dan sampai mati pun kiranya aku takkan dapat melakukan hal itu. Melihat sikap Hansin, kuilok tertawa terbahak-bahak dan di luar taunya Hansin yang sedang berlutup dan menundukkan muka, kakek itu mengusap darah yang mengalir dari mulutnya. Sebetulnya kakek ini terluka hebat sekali di dalam tubuhnya, luka oleh hawa pukulan Pak Triantok Bok Hang. Hahaha, anakku. Anakku yang baik. Tia Kongcu kau benar-benar seorang kuncu tulen. Begini mudah kau sadar dan insyaf akan kesalahan jalan pikiranmu. Kau telah menanam walas asih yang besar sekali terhadap sesama manusia, itu baik sekali. Tia Kongcu, justru karena menurutkan dasar walas asih di antara sesama manusia inilah yang kadang-kadang mengharuskan kau membunuh orang, Hansin terkejut dan mengangkat keheranan. Membunuh orang berdasar walas asih. Apa artinya ini? Tai Lek Kwe I Kwi Lok mengerti akan keheranan Hansin dan dia tertawa lagi. Coba kau jawab. Andai kata kau melihat seorang yang dengan hati kejah mengamuk dan membunuhi orang-orang tidak berdosa sehingga jatuh banyak korban, apa yang hendak kau lakukan tanpa banyak raguhan? Hansin menjawab dan teringat akan perbuatan hoa-hoa cinjin yang membunuhi orang-orang kampung. Tentu aku akan mencegah dia dan menasehatinya, melarang dia melakukan pembunuhan lebih lanjut, huh, nasihat lagi. Kalau dia tak mau dinasehati dan terus saja melakukan pembunuhan, kau mau apa dengan sekuat tenaga aku akan menghalang-halanginya? Bagus, itu pendirian seorang gagah. Akan tetapi kalau dia tidak menurut dan malah hendak membunuh. Akanku lawan terus, biar aku berkorban nyawa demi menolong orang-orang itu, baik sekali, tentu kau membela orang-orang yang terbunuh itu berdasarkan walas asih, bukan? Nah, kalau si penjahat itu lebih baik mati daripada menurut kehendakmu, apakah kau masih merasa ragu-ragu untuk membunuhnya, yaitu andai kata kau memiliki kepandayan? Ataukah kau akan tidak tega membunuhnya dan membiarkan dia membunuh orang-orang itu? Hansin tak dapat menjawab. Di dalam hati kecilnya, harus ia akui bahwa tentu saja ia lebih memberatkan orang-orang itu daripada si pembunuh yang jahat. Akan tetapi untuk membunuh orang itu, dia masih ragu-ragu apakah ia akan tega? Sekarang lain contoh lagi, kata pula Kwi Lok yang mengerti bahwa pemuda itu mulai terbuka pikirannya. Andai kata kau melihat barisan-barisan asing menyerang tanah air, membakari rumah-rumah dan merampoki, serta membunuh rakyat hendak menjajah tanah air kita, apakah kau juga mau duduk memeluk lutut saja? Ataukah kau hendak menggunakan filsafat-filsafatmu untuk menasehati barisan yang terdiri dari puluhan ribu orang itu? Ataukah kau ingin menggabungkan diri dengan barisan para patriot bangsa dan melakukan perlawanan untuk membela ibu pertiwi dan bangsa kembali? Hansin tak dapat menjawab, hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Seorang pemuda harus bersemangat gagah perkasa, harus berjiwa patriot pencinta tanah air dan bangsa. Harus rajin belajar mengejar cita-cita dan membuang jauh-jauh kebiasaan yang buruk, memupuk dan melatih diri dengan jalan kebenaran. Tentukah sudah membaca sampai kenyang semua ini dalam kitab-kitabmu, bukan begitu, Tia Kong Cuhan Sin mengangguk-angguk. Itu bagus sekali. Sayangnya, kau terlampau dalam terpendam dalam kata-kata emas dari kitab-kitab filsafatmu sehingga kau hanya penuh dengan teori tanpa mengenal prakteknya. Pemuda yang tidak dapat menjadi pembela bangsa dan tanah air, pemuda macam itu tak patut menyebut diri menjadi pemuda harapan bangsa. Segenap cita-cita harus diatasi dengan tugas suci yang utama, yaitu kelak menempatkan diri sebagai seorang manusia yang berguna bagi masyarakat, kalau mungkin menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi seorang yang menuntun bangsanya ke tempat yang terang menuju kemakmuran dan ketentraman. Inilah seorang patriot sejati. Bukan hanya mereka yang melakukan perjuangan dengan senjata saja, pendeknya semua orang, asalkan dia itu benar-benar dengan hati ikhlas dan sebulatnya mempersiapkan diri untuk bekerja demi kepentingan usaha bangsa tanpa menghiraukan kepentingan diri pribadi. Dia adalah seorang patriot, wajangan lho kiampu benar-benar amat berharga, teocu yang bodoh akan selalu memperhatikannya, kata Hansin yang tidak ragu-ragu lagi menyebut diri sendiri teocu atau murid.